Sebelum lanjut jangan lupa subscribe ya teman-teman agar channel ini semakin berkembang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya sedang mengunjungi pasien MH tipe MB Ada pun pasien ini telah menyelesaikan pengobatannya selama 12 bulan Pada saat ditemukan pasien memang sudah mengalami kecacatan Contoh kecacatan yang ada Kita kasih lihat tangan tak Ya beginilah model tangan pasien MH tipe MB Sudah mengalami kiting Kedua tangan sudah mengalami kiting Kemudian pada bagian kaki Pada bagian kaki juga telah mengalami kiting Kemudian ada pun kasus baru yang kami temukan pada pasien ini adalah Pada telapak kaki terdapat luka yang melepuh Telah ditanyakan apa penyebabnya ternyata pasien kena api dan tidak melaporkan ke vaskes Ada pun keluhan pasien saat ini Yakni Sudah tidak bisa meninggalkan rumah Akibat dari Faktor malu Faktor malu karena tidak bisa bekerja lagi sebagaimana mestinya Kemudian pasien merasa dikucilkannya dari masyarakat Jadi untuk sementara kami sebagai petugas MH Hanya bisa mengedukasi keluarga terdekat Untuk bisa membantu pasien dalam hal pemberian makanan sehari-harinya Karena pasien sudah tidak bisa lagi mencari nafkah Kemudian ada pun tindak lanjut dari Pengobatan luka pada telapak kaki kanan pasien Kami sedang mengedukasi pasien dan keluarga Untuk membawa pasien ke puskesmas Atau pustu terdekat Agar bisa dilakukan Tindakan keperawatan pada kaki Ada pun saat ini Yang kami lakukan Adalah pertama Melaporkan kepada pihak desa Agar setidaknya Pihak desa bisa Sedikit memberikan perhatian kepada pasien tersebut Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!